Indikator 3. Manfaat Hewan dan Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Pada indikator ini, kita harus memahami yang pertama adalah manfaat dari hewan Manfaat dari hewan Manfaat dari tumbuhan Bagi Kehidupan Manusia Juga kita harus memahami manfaat hewan Juga tumbuhan bagi kehidupan atau kelangsungan pada lingkungan Jadi, kemungkinan soal yang akan muncul adalah manfaat hewan Bagi Kehidupan Manusia Manfaat Hewan bagi Kehidupan Lingkungan Kemudian, manfaat tumbuhan bagi Kehidupan Manusia dan manfaat tumbuhan bagi Kehidupan Lingkungan Nah, kita harus mengetahui manfaat hewan terlebih dahulu Contohnya, adalah hewan rusa Rusa Hewan yang hidup di darat Rusa memiliki tanduk Tanduk rusa dimanfaatkan untuk hiasan Kemudian, untuk membuat kancing baju Juga dapat digunakan untuk membuat gagang pisau Sehingga tangan kita tidak luka jika memotong suatu benda Manfaat tumbuhan bagi Kehidupan Manusia dan lingkungannya dapat kita contohkan Kemudian, yaitu getah karet Kita tahu bahwa karet itu yang dimanfaatkan adalah getahnya Getah karet Mengambil getah karet dengan cara menyadap pada bagian kambium atau kulit kayu pohon karet tersebut Getah karet dimanfaatkan untuk industri ban Dan sebagai bahan untuk pembuatan barang-barang dari karet Marilah kita perhatikan contoh soal Untuk manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan Manfaat utama lebah bagi manusia adalah titik-titik Di sini, hewannya adalah lebah Lebah banyak sekali manfaatnya bagi manusia Antara lain, manfaat lebah Kita tahu bahwa lebah ini menghasilkan madu Jadi, lebah ini menghasilkan madu Madu pada lebah ini dimanfaatkan yang pertama untuk memelihara kesehatan Kesehatan tubuh kita Kemudian, sebagai bahan dasar untuk kosmetika Madu juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita Menyembuhkan penyakit darah tinggi dan darah rendah Madu juga dapat mengobati rematik Memperlancar fungsi otak Dan menyembuhkan luka bakar Jadi, banyak sekali manfaat dari lebah tersebut Jadi, yang dimanfaatkan adalah madunya Jawaban yang paling tepat adalah D Diambil madunya untuk bahan obat Terima kasih telah menonton!